Pemirsa dampak El Nino mulai dirasakan di Provinsi Jambi, salah satunya kekeringan yang bisa berdampak pada gagal panen. Pemerintah Provinsi Jambi setidaknya menyiapkan seribu ton beras untuk mengantisipasi krisis pangan. Dampak El Nino di Provinsi Jambi mulai dirasakan, sejumlah sawah yang mulai kekeringan. Hal tersebut bisa berdampak pada gagal panen padi yang membuat krisis pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan pulog dan instansi terkait, agar tidak terjadi krisis pangan. Pemprov Jambi pun sudah menyiapkan seribu ton beras yang tersimpan di gudang pulog. Untuk di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sendiri, ada sebanyak 244 ton beras. Kemudian stok di kabupaten kota juga masih banyak jumlah pasokan beras. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengklaim seribu ton beras tersebut cukup hingga enam bulan ke depan. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan beras yang ada di Provinsi Jambi. Kalau kita akumulasi, nanti kalau yang dari Dinas Ketahanan Pangan itu ada 224 ton. Khusus beras itu? Ya, khusus beras dan masing-masing kabupaten ada juga. Ya, hampir ya, mungkin ya. Mungkin kalau dikalkulasikan. Seribu ton ada itu lebih. Untuk beras itu? Ya, termasuk kabupaten kota. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan juga akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat Provinsi Jambi. Bantuan beras tersebut akan disalurkan pada Oktober mendatang. Rian Janjen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.